Betapa kode bolang Bahar Smaik selama ini selalu memanggung cerama di mana-mana tetapi bacaan Al-Patihanya saja tidak beres dan ini sekaligus memberi gambaran kepada para mukibing yang selama ini loyal membela mati-mati yang kelampak lawi khususnya Bahar Smaik bahwa betul-betul mereka bodoh diatasnya bodoh karena ikut dalam pengajian di mana orang tersebut bacaan Al-Patihanya saja bermasalah yang masalah tidak boleh mengalah terharap mereka para penculin-penculin agama yang menjadikan agama sebagai alat politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan memang betul-betul ya silahkan para mukibing selama ini yang selalu ikut di pengajiannya Bahar Smaik bisa dibayangkan bacaan Al-Patihanya saja itu betul-betul barbar dan brutal sahabat dan ini dikubiri secara langsung secara detail oleh salah seorang netizen yang mungkin merasa penting untuk mengoreksi bacaan Bahar Smaik sekaligus memperlihatkan kepada publik betapa kode bolang Bahar Smaik selama ini selalu manggung cerama di mana-mana tetapi bacaan Al-Patihanya saja tidak beres dan ini sekaligus memberi gambaran kepada para mukibing yang selama ini loyal membela mati-mati yang kelambalawi khususnya Bahar Smaik bahwa betul-betul mereka masuk dalam kategori dobol di atasnya dobol bodoh di atasnya bodoh karena ikut dalam pengajian di mana orang tersebut bacaan Al-Patihanya saja bermasalah nah bagaimana videonya ini kita simak secara bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 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 Maliki yaumiddin Iyaka na'mudu saya dengarkan teman-teman ya ada yang aneh tadi coba kita lanjut dulu di sini terdengar seperti Roknya dibaca kartik ya dibaca tipis ini Rok dibaca Rok Rok kurang tebal ya Rok Rok Bismillahirrahmanirrahim 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 harusnya seperti ini nah disitu huruf matnya juga matnya kurang ya matnya kurang kebetulan di yang terakhir itu ada Mada Asli ya paling pendek 2 Rokat paling panjang 6 Rokat karena ada huruf yang disukunkan jadi dari Mada Asli menjadi Mada Arif disukun seharusnya Bismillahirrahmanirrahim 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 2 Rokat boleh dibaca 6 boleh ya 6 4 tapi tidak boleh kurang daripada 2 karena itu Mada ya karena ada huruf yang berharokat kasrah disusul dengan ya sukun setelah maka dibaca panjang 2 Rokat Mada Asli ya nah tapi karena ada huruf yang disukunkan maka berubah menjadi Mada Arif disukun boleh dibaca panjang 6 Rokat Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 bukan Hamzah ya tapi huruf Ain ya kemudian huruf masih huruf matnya ya masih huruf matnya huruf Roknya juga huruf Roknya kita ulangi lagi Alamin ya teman-teman ya Kalau kita dengar ya Memang jelas Alamin Ya bukan Ain Nah Matnya juga masih dibaca Pendek ya Nah matnya masih dibaca pendek Disitu ada Madin Arim Sukun itu ya Pendek dibaca Kemudian Nah Maliki Yomitin Disini juga huruf Apa huruf dalnya Hams ya Sedangkan kita ketahui huruf dal ini jahar dia Tidak terdengar ada aliran nafas Atau angin yang keluar Dan din tidak ada angin yang keluar Din tapi din tertahan udara Udaranya ditahannya Maliki Yomitin Maliki Yomitin Maliki Yomitin Nah huruf dalnya Sedangkan huruf dalnya disini juga sama ya Dia itu huruf mat juga Dan hukumnya Maliki Arim Sukun juga ya Karena ada huruf yang disukunkan Di depannya Nah dibaca pendek juga Yang disini sangat kontras teman-teman ya Sangat terlihat kesalahan below disini Nah ini sama lagi juga Ya Itu huruf kafnya dipanjangkan Saatnya kafnya satu harokat Itu kafnya satu harokat ya Tidak ada alif di depan Tidak ada alif di depan Maka jangan dibaca panjang Itu bukan mat Jadi jangan dibaca Iya Ya Kemudian huruf ainnya juga Sama ya Perhatikan lagi Ainnya juga teman-teman ya Belum salah Huruf kaf dan ain Kaf yang seharusnya satu harokat Belum membaca dua harokat Iya Iya Kemudian ainnya disini Belum tidak membaca ain disini teman-teman Disitu huruf lagi-lagi Berbahaya teman-teman Bukan perkara yang sekele Bahwa kita tahu Dalam Al-Quran itu ya Satu saja huruf yang berbeda Atau satu harokat saja yang berbeda Itu bisa merubah makna teman-teman Jadi sangat fatal kesalahan ini Ini tertukar dengan Hamzah Huruf ain tertukar dengan Hamzah Itu termasuk dari Zia datu au Apa? Dari ibadalu harfin biharfinnya Maaf ya Maaf Ibadalu harfin biharfinnya itu Mengganti huruf dengan huruf lainnya Iya Nah disini juga Ya Kof Disini juga Ih ya bukan eh Jadi ih bukan eh Perhatikan harokatnya ya Itu haknya huruf Ih Bukan dibaca e ya Bukan eh 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 Tapi i Turunkan rahangnya Eh I I Nah disini lagi juga ada Yaitu Ibadalu harfin biharfin Masalahnya Ih Dinaf siratul mustaqim Nah mustajim ya Dibaca mustajim Bukan mustaqim Tapi mustajim Nah itu pun dibasi Baca dibaca pendek Huruf matnya dibaca Pendek Nah Nah sar keseluruhan Nah sar keseluruhan Huruf doatnya juga belum Pas ya Huruf doatnya malah dibaca Hamz juga Ada keluar kanan ini Ini parah teman-teman ya Sebelumnya kita sudah digemparkan dengan Kesalahan belu dalam membaca kitab Teman-teman ya Kemudian ada lagi kitab gundul itu Belum membuat Salah membaca persisinya Sekarang surah al-fatihah lagi Dan huruf doatnya itu huruf mat juga ya Nah kemudian mat Lazimnya kurang ya Itu seharusnya dibaca Kanjang enam harokat Karena ada huruf mat Bertemu dengan huruf yang bertastit Dalam satu kalimat Maka dibaca panjang Enam harokat Karena kalau baca fatihah Nggak sama Seperti fatihah-fatihah oleh orang yang lain Orang lain juga baca fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ah anak nggak? Nggak begitu kalau lebih bahar teman-teman ya Coba gimana Anak baca fatihah gimana? Iya kita dengar teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'amudu Iyaka nasta'im Ihdinas syirat al-mustajim Syirat al-lazim Syirat al-lazim Syirat al-mustajim Sesuanya musta'im Ya Cepat kan? Ya cepat ya Tapi ini nggak tahu kan? Bahwasannya fatihah itu Anda dapatkan dari guru Anda Guru Anda dapatkan dari gurunya